Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekiranya kita akan membahas Alitmatik sosial bagian 2 yaitu Bunga tunggal Oke, kita langsung saja ke pengertiannya Bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang Yang diberikan oleh pihak peminjam Kepada pihak yang meminjamkan modal atas Bersetujuan bank Ya, seperti itu Dari mana? Itu dapatnya dari bunganya Misalkan bunga bank itu Misalkan 2,5% Oke Kita lanjut lagi Bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang Yang diberikan oleh pihak bank Kepada pihak yang menabung atas Bersetujuan bersama Nah, dalam dunia ekonomi Sebenarnya terdapat bunga majemuk Jadi ada bunga majemuk dan bunga tunggal Namun, bunga yang akan dibahas dalam Pembahasan ini adalah bunga tunggal Oke Nah, ini adalah Rangkuman dari bunga tunggal Khususnya di aritmatika sosial Kalian bisa mendownloadnya di Kolab community ya Jadi, kalian bisa cek Dan kalian bisa mendownloadnya Oke Kita langsung saja Ke contoh soalnya Yang pertama adalah Pak Andi meminjam uang di bank sebesar 30.000 rupiah Dengan bunga 24% per tahun Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Andi Jika meminjam selama 6 bulan Nah, ini kita lihat ya Meminjam uang atau bisa disebut dengan modal Nah, kita sudah dapat nih Ini M-nya ya Modalnya 30.000 rupiah Bunganya, persentase bunganya itu adalah 24% Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Andi Jika meminjam selama 6 bulan Nah, ini 6 bulan ya Berarti kita lihat Untuk mencari bunga Ada T tahun dan ada T bulan Kita lihat nih rumusnya Rumusnya apa? Rumusnya ini ya Oke Maka Bisa kita buat langsung ya Bunga 6 bulan Sama dengan Modalnya 30.000.000 Kan rumusnya adalah modal Dikali persentase bunga Berarti 24 per 100 Dikali dengan Waktunya 6 per 12 Seperti ini ya Oke, kita lanjut lagi Sekarang Kita tulis nih 30.000.000 Rupiah Nolnya bisa kita coret Coret ya Oke Dikali dengan 24 4 Nah, ini coretnya disini Sebenarnya Harusnya ya Biar lebih Rapi lagi Ini kita coret Disini Kita buat lebih rapi ya Oke Kita coret Maka 3 Nolnya tuh ada berapa ya 1 2 4 4 5 Oke Nolnya Tiga Sudah dikali 24 Dikali dengan 6 Per 12 Bisa diperkecil Menjadi 1 Per 2 Atas bagi 6 Bawah juga Bagi 6 Oke Kita lanjut lagi Sekarang Si 30 Ini Bisa kita coret Rama 2 Menjadi Yang 30 Menjadi 15 maka 15 nolnya sisa 4 1, 2, 3, 4 atau 150 ribu dikali dengan 24 maka hasilnya berapa? hasilnya adalah 3.600.000 rupiah oke nah jadi bunga 6 bulannya seperti ini jadi bunga 6 bulan adalah 3.600.000 rupiah seperti itu nah sekarang untuk yang 12 bulan kalau dalam 1 tahun itu ada 20 12 bulan kalau 2 tahun itu ada 24 bulan nah maka kita akan bisa menggunakan bunga T tahun ya pakai bunga T tahun oke kita hapus terlebih dahulu oke tadi kan ini 12 bulan sama dengan 2 tahun ya kita akan menggunakan bunga dari T tahun bunga 2 tahun sama dengan modalnya modalnya tadi ya modalnya adalah uang yang dipinjam 30 30 juta rupiah dikali dengan persentase bunganya tadi 24 ya per 100 dikali dengan waktunya nah waktunya tadi kita buat ya yang 24 bulan menjadi 2 tahun atau 2 saja seperti ini penulisannya oke kita lanjut lagi sekarang ini bisa kita coret kita coret sisa 0 nya ada berapa nih ada 5 ya 1, 2, 3 oke dikali dengan 24 dikali dengan 2 nah 3 dikali dengan 2 itu hasilnya 6 ya maka 600 ribu dikali dengan 24 ya jadi hasilnya berapa hasilnya adalah 14 juta 400 ribu rupiah nah seperti itu jadi bunga 24 bulan atau ya atau 2 tahun 2 tahun adalah 14 juta 400 ribu rupiah nah seperti itu adik-adik ini baru contoh soal yang pertama nah kenapa sih aritematika sosial langsung ke contoh ya aritematika sosial itu karena berhubungan langsung dengan kehidupan setelah hari-hari akan lebih baik jika kita langsung menggunakan contohnya seperti itu adik-adik oke kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2 Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 ribu rupiah nah ini juga bisa kita sebut dengan modalnya atau M modal atau M ini kita tulis modal ya kalau yang di ininya kita akan tulis modal M saja dengan bunganya itu 24% per tahun nah ini persentasenya tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan nah kata dikembalikan kata dikembalikan berarti pengembalian sama dengan pinjaman plus bunga karena kan kalau bank ada bunganya ya nah seperti ini kita lanjut saja ya ingat waktunya adalah 8 bulan waktu 8 bulan kalau kalian mau tulis diketahuin gak apa-apa modal 30 juta rupiah persentase bunga persentase bunga itu 24 oke kita langsung saja karena disini 8 bulan ya maka bisa pakai bunganya dulu yang 3 bulan oke maka bunga 8 bulan sama dengan modalnya berapa modalnya tadi berapa 30 juta rupiah 30 juta rupiah dikali dengan persentase bunga nah persentase bunganya tadi 24 per 100 dikali dengan waktunya itu adalah karena disini bulan ya maka kita tulis 8 per 12 oke dapet ya nah ini bisa kita coret nih 24 bisa dibagi dengan 12 maka disini 2 disini 1 kita coret lagi ini sama ini ya jadi ini 300 ribu dikali dengan 2 dikali dengan 8 maka 300 ribu dikali dengan 16 maka berapa jawabannya jawabannya adalah 4 juta 800 ribu nah ini baru bunganya saja ya berarti kalau dia mau mengembalikan bunganya ya lumusnya adalah pengembalian ya karena sini ada kata dikembalikan pengembalian sama dengan pinjaman atau bisa disebut dengan modal ya plus bunga nah seperti ini oke total pinjaman atau total pengembalian ya modalnya modalnya berapa tadi modalnya 30 juta rupiah bunganya 4 juta 800 ribu jadi berapa total yang harus dikembalikan adalah 34 juta 800 ribu rupiah nah oke jadi pengembalian uang yang harus dibayar ke bank adalah 34 juta 800 ribu rupiah nah ini dan harus diingat juga kalau dalam islam sendiri sebisa mungkin kalian jangan meminjam uang ya apalagi yang ada bunganya nanti ini disebut dengan riba dan hukum riba ini adalah haram ya oke kita lanjut lagi ya ke contoh soal nomor 3 nah untuk contoh soal nomor 3 ini Pak Yudi akan meminjam uang sebesar di bank ya dengan persentase bunganya sebesar itu 10% per tahun besar uang yang dipinjam Pak Yudi adalah 12 juta rupiah jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun tentukan A besar keseluruhan bunga yang harus disanggung B besar angsuran yang harus dibayar jika harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama nah oke kita akan bahas untuk yang A dulu ya bunga keseluruhan yang harus ditanggung karena disini kita lihat ya meminjam uang waktunya adalah setahun maka kita akan menggunakan T tahun oke kita tulis dulu deh yang diketahuinya yang diketahuinya yang diketahuinya yang pertama adalah persentase bunga sebesar 10% oke kita tulis ya persentase bunga 10% atau 10% nah sekarang besar uang yang dipinjamkan itu adalah sebutnya modal 12 juta nah sekarang waktunya jika payudi bermaksud untuk meminjam uang nah ini adalah waktunya 1 tahun maka kita akan menggunakan tahun ya maka untuk nomor A bunga 1 tahun sama dengan 12 juta rupiah dikali dengan 20 persentasenya berapa tadi 10 ya maaf bukan 20 10 per 100 dikali dengan waktunya tadi 1 tahun nah seperti ini oke kita coret kita coret kita coret kita coret maka menjadi 1 juta 200 ribu rupiah ini baru bunga 1 tahun jadi bunga 1 tahun adalah 1 juta rupiah 1 juta 200 ribu rupiah nah seperti ini untuk yang B besar angsuran yang harus dibayarkan jika mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama nah kalau angsuran kita lihat disini angsuran kita akan menggunakan yang ini ya angsuran pokoknya pokoknya jika berapa besar angsuran oke kita lihat disini angsuran itu bunga plus modal dibagi dengan waktu angsuran sama dengan bunga plus modal bunganya bunga yang udah jadi ini ya rupiah ya per waktu nah waktu disini ya waktu disini itu menggunakan bulan kalian harus ubah dulu ke bulan misalkan 2 tahun 2 tahun itu 24 bulan sedangkan untuk misalkan 1,5 tahun ya 1,5 tahun itu berarti berapa 18 bulan seperti itu ya oke kita lanjut lagi kesini bunganya tadi 1.200.000 rupiah ditambah dengan modal modalnya tadi 12 juta rupiah dibagi dengan waktu nah waktunya 1 tahun atau bisa kita buat 12 bulan ya per 12 nah seperti ini maka ini akan menjadi 13.200.000 rupiah per 12 sama dengan 1.100.000 nah oke kita baru buat kesimpulan jadi besar angsuran yang harus dibayar adakah 1.100.000 rupiah seperti itu kesimpulan oke selesai nomor 3 kita lanjut nomor 4 nah untuk contoh soal nomor 4 bagus meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dalam 1 tahun besar uang yang harus diangsur adalah 23.600.000 rupiah tentukan yang A besar bunga yang harus ditanggung oleh Pak Agus selama setahun yang B besar bunga yang harus ditanggung oleh Pak Agus setiap bulan yang C besar persentase bunga per tahun yang harus ditanggung oleh Pak Agus yang D besar persentase bunga per bulan yang harus ditanggung Pak Agus oke nah jadi ada per bulan dan ada per tahun Ini besar bunga yang harus ditanggung setahun Oke kita akan buat ya Kita akan buat untuk nomor A Uang yang dipinjam berarti ini modalnya Diketahui Modalnya atau M nya itu 20 juta rupiah Nah uang yang diangsur Berarti angsuran Angsurannya adalah 23.600.000 rupiah Oke Selanjutnya Kita harus tahu dulu ya Yang A Rumusnya adalah bunga ya Sama dengan angsuran Dikurangi modal Nah dari mana rumusnya? Rumusnya kita rubah dari sini Ya Oke Rumusnya kita rubah dari sini Bisa juga atau kalau kalian mau rubah Dari sini juga bisa nih Nah disini juga bisa Kita lanjut lagi ya Berarti Angsurannya tadi berapa? Angsurannya adalah 23.600.000 rupiah Dikurangi dengan modal Modalnya adalah 20.000.000 rupiah Maka bunganya adalah 3.600.000 rupiah Yang harus ditanggung 4 Agus Ini Bunga 1 tahun Oke Kita buat disini ya Jadi Bunga yang harus Yang harus diangsur Agus Agus Adalah 3.600.000 rupiah Oke Kita lanjut lagi Untuk yang B Yang B adalah Setiap bulan Oke Yang B Tiap bulan Nah Sama seperti tadi Ya Karena kita udah tau Bunga setahunnya itu tadi berapa? 3.600.000 ya Oke Kita 600.000 Nah Sekarang Untuk yang B Bunga per bulan Bunga per bulan Sama dengan Bunga per tahun Dibagi 12 Ya Karena ini kan Dalam setahun ada 12 bulan Maka bunga per tahunnya tadi 3.600.000 rupiah Dibagi dengan 12 Atau kita bisa tulis seperti ini 3.600.000 rupiah Dibagi dengan 12 Maka hasilnya adalah 300.000 Oke Jadi Besar bunga ya Besar bunga Yang harus ditanggung Oleh Pak Agus Tiap bulan Adalah 300.000 Rupiah Oke Untuk yang nomor B Sekarang Kita untuk yang ke nomor C ini Kita hapus Lebih dulu Kalian bisa men-stop video ini Oke 1 2 3 Kami stop Kita akan hapus ya Lanjut ke Yang C Nah Kalau ini tadi 3.600.000 rupiah Yang ini 300.000 rupiah Sebagai pengingat kita ya Nah Untuk yang C Bunga Ini Bunga presentase ya Beda ya Jadi bunga Kita akan menggunakan bunga Pertahun Bunga per tahun Itu sama dengan Bunga Dibagi Modal Dikali dengan 100% Nah Berarti 3.600.000 rupiah Yang setahun ya Ini kan karena Pertahun Kalau pertahun Itu sama dengan Yang Yang A ya Seperti itu Modalnya Tadi Modalnya berapa 20.000.000 rupiah Dikali dengan 100% Maka Ini bisa kita coret Modalnya ini ada Dibagi Coret Maka 36 Per 200 Dikali dengan 100 Ini dicoret Ini dicoret Tinggal Ini persenya jangan lupa ya 2 Dibagi dengan 36 Dibagi dengan 2 Sama dengan Ini makanya persenya Jangan lupa Sama dengan Berapa 18% Ya Oke Jadi Sebesar bunganya Adalah Besar bunga Persantase Persantase Bunga Pertahun Adalah 18% Oke Sekarang untuk Yang D Nah D Adalah Bunga Per Bulan Untuk bunga Per bulan Kita akan Menggunakan Sama Yang ini Bunga Per Bulan Berarti Sama dengan Bunga Permodal Dikali dengan 100% Cuman Bedanya adalah Yang bunganya ini Menggunakan Yang 300.000 Jadi 300.000 Dibagi dengan Modalnya 20 juta Dikali dengan 100% Ini coret Yang ini Coret 2 Ini coret 5 Maka ini juga Dicoret 5 Tinggal berapa 3 per 2 100% Atau 1,5% Oke Jadi Jadi Besar Persentase Bunga Per Bulan Yang Ditanggung Pak Agus Adalah 1,5% Oke Selesai ya Yang nomor 4 Kita next Ke nomor 5 Nah Sekarang Kita Ke contoh soal Nomor 5 Di sini ada Pak Iqbal Akan meminjam uang Di bank dengan Persentase bunganya itu Sebesar 12% Per tahun Besar uang yang dipinjam Oleh Pak Iqbal Adalah 10 juta rupiah Jika Pak Iqbal Bermaksud Untuk meminjam uang Selama 6 tahun Yang A Besar keseluruhan Bunga yang harus Ditanggung oleh Pak Iqbal Yang B Besarnya Angsuran yang harus Dibayarkan Jika Pak Iqbal Harus mengangsur Setiap bulan Dengan nominal Yang Sama Oke Di sini Kita terus dulu Yang diketahui Adalah Persentase Bunga Persentase Bunga 12 Sekarang Besar uang yang dipinjam Oleh Pak Iqbal Adalah 10 juta Oke Ini kita tulis Modal ya Modalnya 10 juta Nah Selanjutnya Waktunya Waktunya berapa Karena kan Pak Iqbal meminjam Uang selama 6 bulan Berarti Waktunya Eh 6 bulan 6 tahun ya 6 tahun Berarti kalau kita Lihat dari sini Ada tahun ya Maka kita akan Menggunakan T Tahun Oke Berarti untuk yang A Bunga 6 tahun Nah jadi Untuk yang A Bunga 6 tahun Sama dengan Persentase Bunganya Berarti Nantinya Di sini 12 doang ya Jadi di sini 10 juta Karena modalnya Modal Persentase Berarti 12 Per 100 Dikali dengan 6 Oke Ini bisa kita coret ya Coret Coret Nah Jadi 100 Dikali dengan 12 Dikali dengan 6 Nah Hasilnya berapa Hasilnya 7 juta 200 Ribu Ya Oke Jadi Besar bunga Besar bunga Adalah 7 juta 200 Ribu Rupiah Ke yang B Besar Angsuran Yang harus Dibayar Nah Besar Angsuran Angsuran Sama Dengan Modal Ditambah Dengan Bunganya Oke Nah Yang harus kalian Perhatikan adalah Waktunya Sendiri ya Waktunya Tadi kan 6 tahun Itu menjadi 72 bulan ya Waktunya Tadi kan 6 tahun Nah 1 tahun 12 Bulan Maka Kalau 6 tahun Maka 12 Dikali dengan 6 Jadi Sama dengan 12 Kali 6 Berapa 72 Oke Jadi Modalnya Berapa tadi Modalnya Adalah 10 Juta Rupiah Ditambah Dengan Bunganya Bunganya Tadi 7 Juta 200 Ribu Rupiah Jadi Totalnya 17 Juta 200 Ribu Rupiah Nah Sekarang Ini baru Angsuran Per Tahun Sekarang Untuk Angsuran Per Bulan Angsuran Per Bulan Nah Sini Angsuran Dibagi Dengan Waktunya Seperti ini Angsurnya 17 Juta 200 Dibagi Dengan 72 Hasilnya Berapa Hasilnya 238 Juta 238 888 Jadi Angsuran Setiap Bulan Adalah 238 888 Oke Selesai Untuk yang Nomor 5 Kita lanjut Lagi Ke soal Nomor 6 Contoh Soal 6 Pak Bagus Meminjam Uang Di bank Sebesar 2 Juta Dia Mengangsur Uang Tersebut Nominal 200 Rupiah Selama Satu Tahun Tentukan Persentase Bunga Per tahun Yang disyaratkan Bank Tersebut Oke Yang pertama-tama Diketahui Ya Besar Pinjaman Atau Bisa kita sebut Dengan Modal Itu 2 Juta Rupiah Setelah Itu Angsurannya Ya Angsuran Per Bulan Itu berapa 200 Ribu Rupiah Nah Waktunya Karena dia Satu tahun Maka bisa kita Rubah Menjadi 12 Bulan Nah Lumusnya Apa Kita akan Menggunakan Lumusnya Yang Angsuran Ini Ya Karena disini Juga ada Bunga Plus Modalnya Oke Apa yang ini Angsuran Oke Kita Utama-tama Kita buat Ya Angsuran Sama Sama Dengan Bunga Plus Modal Dibagi Dengan Waktu Nah Gimana Kok Bisa tahu Tentu Rumus ini Yang pertama Yang ditanyakan Adalah Yang Persentase Bunga Nah Sebelum Ke persentase Bunga Kita harus Terlebih dahulu Mengetahui Si Bunganya tersebut Berapa Jumlahnya Oke Jadi Asurannya Kan 200.000 Ya 200.000 Sama Dengan Bunganya Berapa Bunganya Kan Yang Disanyakan Ya Sama Dengan Modal 2.000.000 Oke Waktunya Tadi 12 Bulan Ya Berarti 12 Dikali Dengan 200 Ya 12 Dikali Dengan 200.000 Sama Dengan Bunga Ditambah Dengan 2 juta Rupiah Nah Tentu saja Ini menjadi 2.400.000 Sama Dengan Bunga Ditambah Dengan 2 Juta Nah Karena Ini Penjumlahan Ya Kalau Menjadi Pindah Ruas Maka Akan Menjadi Pengurangan 2.400.000 Kurang Dengan 2 Juta Sama Dengan Bunganya Jadi Kalau Bunganya Saja Itu Akan Menjadi 400.000 Rupiah Untuk Bunganya Saja Nah Ini Baru Bunga Perbulan Sekarang Persentasenya Ya Oke Kita Lanjut lagi Untuk Persentasenya Nah Persentasenya Kalau bunga Perbulan Ini Aja 400.000 Ya Bunga Perbulan 400.000 Maka Kalau Dia Menggunakan Tadi Ini Kan Dirubah Menjadi 12 Bulan Maka Kita Akan Mencari Bunga Bunga 12 Bulan Nah Nungusnya Apa Modal Atau M Kita Ganti Saja Langsung Menggunakan 2 Juta Oke Dikali Dengan Persentase Bunganya Persentase Bunganya Itu Adalah Yang Ditanyakan Persentase Per 100 Dikali Dengan Waktu Waktunya Tadi Berapa Waktunya Kita Ganti Saja Langsung Ya Menjadi 12 Per 12 Oke Maka 2 Juta Yang Persentase Bunga 12 Bulannya Berarti 400 Rp Dikali Dengan Persentase Bunganya Per 100 Rp Dikali Dengan 1 Ini Bisa Kita Corek Ya Oke Maka 400 Rp Sama Dengan Ini Nolnya Ada 4 Berarti 20 Rp Rp 20 Rp Oke 400 Rp Dibagi Dengan 20 Rp Ini Kita Corek Nolnya Tiga Ini Corek Nolnya Tiga Ini Corek Ini Corek Sama Dengan Persentase Bunga Oke Berarti Tinggal 40 Per Dua Kita Singkat Saja Menjadi PP Persentase Bunga Nah Setelah itu Kita Saja 20 Ini Persentase Bunga Nah Jadi Udah Ketauan ya Persentase Bunga Pertahun Atau 12 bulan Ya Adalah 20 Persentase Ya 20 Oke Selesai ya Kita Lanjut Lagi Ke Soal Selanjutnya Contoh Soal Nomor 7 Nah Disini Ada Pak Iqbal Menjual Laptopnya Dengan Harga 4 Juta Rupiah Tanpa Pajak Laptop Itu Dibelip Pak Ruf Parou Dengan PPN 10% Nah PPN Ini Pajak Penghasilan Berapa Uang Yang harus Dibayar Parou Yang Sudah Termasuk Dengan Pajak Kita Lihat PPN Nah PPN Itu Adalah Persentase PPN Dikali Dengan Hasil Penjualannya Oke PPN Sama Dengan Persentase PPN Tadi Berapa 10% Dikali Dengan Harga Penjualan Berarti 4 Juta Rupiah Maka Kalau 10% Kan 10 Per 100 Ya Dikali Dengan 4 Juta Ini Bisa Kita Coret Nolnya Bisa Kita Coret Nolnya Kita Coret Kita Coret Satu Maka Tinggal 400 Rupiah Oke Ini Baru PPN Sekarang Harga Laptopnya Harga Laptop Setelah Dikenai Pajak Setelah Dikenai Pajak Jadi Sebelum Kita Menghitung Harga Laptop Kita harus Mengetahui PPN Baru Ditambahkan Dengan Harganya PPN Harga Awal Atau Bisa Kita Sebut Dengan Harga Jual Atau Harga Beli Nah Ini Harga Awal Ditambah Dengan Pajak Atau PPN Harga Awalnya Tadi 4 Juta Ditambah Dengan 400 Rupiah Maka Harga Laptopnya Setelah Dikenai PPN Itu Menjadi 4 Juta 400 Rupiah Begitu Juga Kalau Kalian Makan Di Tempat Makan Kayak KFC Harganya 10 Rupiah Nanti Akan Dikenain Pajak 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 Besar Uang Yang Harus Dibayar Par Rupiah Par Rupiah Adalah 4 Juta 400 Rupiah Oke Selesai Dikenai Nomor 7 Kita Lanjut Lagi Contoh Soal Nomor 8 Payus Ril Berhasil Menjual Tes Setiap Hari Sebanyak 50 Tes Dengan Arktoportas 250 Rupiah Pajak UMKM Yang Harus Bayar Oleh Payus Ril Dalam Satu Bulan Oke Kita Lihat Diketahui Omset Omset Perhari Atau Pendapatan Perhari Ini kan 250 Rupiah Tapi Banyaknya Tasnya Itu berarti kan 210 Rupiah Dikali Dengan 50 Dikali Dengan 50 Sama Dengan 12 500 Rupiah Oke Nah Sekarang Berarti Kalau Omset Perbulannya Atau Pendapatan Perbulannya Perbulan Kan Ada 30 Hari Maka 12 500 Dikali Dengan 30 Karena Kan Satu Bulan Ada 30 Hari Oke Kita Maka Menjadi 373 Juta Ya Nah Seperti Sekarang Pajak UMKM Nah Pajak UMKM Ini Itu Satu Persen Ya Oke Pajak UMKM Itu Sama Dengan Satu Persen Dikali Dengan 373 Juta Rupiah Jadi Pajak UMKM 1 Per 100 Dikali Dengan 373 Juta Rupiah Ini Kita Coret Jadi 373 Nol Ada 1 2 3 4 Maka 3 773 Oke Jadi Pajak UMKM Yang harus dibayar Dalam 1 bulan Adalah 3 Juta 730 Ribu Rupiah Oke Selesai ya Oke Mungkin Cukup 8 soal saja Semoga kalian mengerti Dan ini adalah Jangan lupa Kalian bisa mendownload Rangkuman Dari Bunga Tunggal Untuk Aritmatika Sosial Sekian Apabila ada kesalahan Maaf Apabila ada topik waliah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh